Assalamualaikum guys Jumpa lagi dengan Mama Anies di Pual Kitchen Guys, welcome back to my channel Pual Kitchen Guys, hari ini Mama Anies mau buat Sambal goreng Tahu crispy cabai hijau Kita lihat ya guys Ini kita gunakan tofu ya Mama Anies gunakan 5 tofu Kemudian kita Potong kotak-kotak seperti ini ya guys Nah, kemudian kita gunakan tepung sajiku Sajiku flour Ini opsional ya Banyaknya ya tepungnya ya Nanti tahu ini kita balurin dengan tepung ya guys Jadi tahu dibalurin baru nanti kita goreng Baru nanti kita sambalkan Nah, untuk bumbu dapurnya Nah, untuk bumbu dapurnya Mama Anies gunakan Iris seperti ini ya Kita iris seperti ini Kelihatnya guys Kemudian cabai merah keriting Kita gunakan 3 Kita iris seperti ini juga Kemudian rawit merah Kita 3 biji Kita iris seperti ini juga Bawang merah 5 Kita iris Kita slice-slice ya Bawang putih 3 Kita keprak baru kita potong-potong ya Untuk bawang-bawang baik Nanti Mama Anies gunakan setengah aja ya guys Kemudian gula garam dan kaldu Red sugar and roico Salt sugar and roico-nya Ini setengah-setengah sendok teh ya guys Oke, kita mulai ya guys Kita mulai menggoreng si tahunya Dengan dibaluri si tepung sajiku Brandnya terserah ya guys Apa brandnya ya Ini Mama Anies gunakan ini guys Serba guna Oke, lanjut guys Tahunya Kita balurin Dengan tepungnya ya Baru nanti kita goreng ya Secara keseluruhan ya guys Nanti setelah dibalur guys Dengan tepung Kita masukkan ke kulkas sebentar ya guys Kurang lebih 2 menit aja guys Baru digoreng ya Biar hasilnya nanti lebih crispy Oke Guys Kalau sudah seperti ini Kita masukkan ke kulkas dulu ya Ke lemari pendingin Tipsnya 2 menit aja guys Kalau udah dimasukkan ke lemari pendingin 2 menit Insya Allah makin enak nanti tahunya ya Oke Guys Kita panaskan minyak Kali ini Mama Anies pakai stain cookware ya guys Ini udah Mama Anies keluarkan dari Lemari pendingin ya guys Ini siap kita goreng Ini guys hasilnya guys Kalau dimasukkan ke lemari pendingin Oke Ini triknya ya Tips dari Mama Anies ya Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya Guys Kita goreng sampai kering ya Nanti setelah ke coklatan atau gold Kita angkat baru nanti kita sambal goreng dia ya tahunya Bedanya guys Kalau kita masukkan ke dalam tahu ini ke dalam lemari pendingin dulu Dia Tahu ini akan melekat Dan keras dia guys Ini guys Jadi tidak berair Melainkan dia akan bernyatu dengan Tepungnya Nanti kalian lihat ya Sebentar ya Mama Anies ini biarkan dulu sampai matang ya Lanjut ya guys Guys Kalau sudah seperti ini Sudah bisa kita angkat ya guys Kita tiriskan tahunya ya guys Kita mulai numis Guys Nanti tambahkan Satu buah tomat ya Yang kita slice-slice seperti ini ya Kita slice-slice seperti ini ya guys Oke One tomato Kita bumbu untuk nambah di bumbunya Jadi nanti kita tumiskan bersamaan dengan bumbunya Oke One tomato ya guys Satu buah tomat Panaskan minyak Kita mulai menumis Si Bawang putih Bawang merah Baru nanti bawang bombaynya ya guys 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 Minyaknya Kita gunakan Dua centong peres aja ya guys Kemudian kita masukkan Bawang bombaynya ya guys Setelah harum Setelah itu Baru masukkan tomat Bersamaan dengan cabainya Masukkan gula garam dan Kalbinya ya guys Masukkan Sauri Satu sendok makan aja ya Jangan banyak-banyak guys Guys Setelah itu Kita masukkan tomat Cabainya Kita biarkan Sama sampai si tomat Tadi ini Layu ya guys Setelah si tomat layu Baru bisa kita masukkan Si Tahunya Kita biarkan dulu Tomat Menyatu dengan Bumbunya ya Tuh keren ya guys Guys pakai Sten Dirasa ya Gula garam dan Kalbunya ya guys 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 disini Di sini Mama Anies Tidak menggunakan air Sama sekali ya guys Karena Mama Anies Mau tahunya tetap crispy Jadi Sambal goreng Tahu crispy Itu memang crispy Nah air dari Tomat ini cukup Untuk membalurkan Si Tahu nanti ya guys Jadi biarkan dulu Si tomatnya ini Menyatu Dengan Cabai Bawang Di dalam Kuali ini ya guys Nah ini Sudah kelihatan Si Tomatnya ini Menyatu Ini sudah bisa Kita masukkan Si Tahunya ya guys Biarkan dulu ya guys Jangan ditaruhin air Sama sekali guys Kalau nanti Dia pakai air Tahunya tidak crispy Tetapi kalau Kondisi seperti ini Insya Allah Tahu dalam kondisi Crispy nanti Jika kita makan Oke Sebentar Kita masukkan Tahunya Oke guys Ini kita masukkan Tahunya ya Oke guys Menyatu dia kan guys Ini yang Mama Anies bilang Tomat inilah yang bikin Mengenakkan Si Sambal goreng Tahu crispy Cabai hijaunya guys Nah untuk cabai merahnya ini Ini sebagai Garnisnya guys Jadi kelihatan Warmanya cantik ya guys Oke Ini sudah siap guys Sudah siap kita Tajikan Oke Kita matikan hatinya Sudah siap kita Tajikan ya Cantikan guys Warmanya cantik guys Ini masih Kondisi tahunya Masih crispy nih guys Oke Lanjut guys Mama Anies Garnis dulu ya Tara Alhamdulillah guys Fry Tofu Chili Chili Green Sosnya sudah selesai Sambal goreng Tahu krispinya Sudah selesai guys Kelihatan ya guys Kelihatan ya guys Si panas ini guys Masih menyangaknya lah dia Masih berasap Oke guys Dicoba ya guys Jangan lupa Like Comment Dan subscribe ya guys Satu lagi guys Pencet tombol loncengnya Biar nanti kalau Mama Anies punya video Atau vlog yang baru Kalian dapat notifikasinya Bye Assalamualaikum guys Semoga bermanfaat ya guys Thanks for watching ya guys Semoga bermanfaat ya